Intro Kelompok sahabat nabi dalam Al-Quran dan Kitab Mustadra 10 sahabat dijamin masuk surga ketika masih hidup 12 kelompok sahabat dalam Kitab Al-Mustadra 9 kelompok sahabat dalam Al-Quran 3 kelompok sahabat yang lebih tinggi statusnya A'udzubillahiminaswaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat nabi, as-sahabah al-nabi Adalah mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad Membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan Muslim Para sahabat yang utama mempunyai hubungannya sangat terat dengan Nabi Muhammad Sebab mereka merupakan penolongnya dan juga merupakan murid dan penerusnya Itu adalah generasi iman dan tawhid Generasi ibadah dan keikhlasan Generasi keadilan dan konsistensi Generasi ketabaran dan keteguhan Generasi jihad dan heroisme Itulah generasi para sahabat yang mulia Itulah generasi unik yang menjalankan Islam dengan sempurna dan paripurna Mereka tahu dan mengetahui Mereka lurus Mereka paham dan pemahan mereka Adalah baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Agar kaum muslimin Meneladani Rasulullah s.a.w. Mengikuti jejak generasi emas tersebut Dan menghubungkan diri mereka dengan generasi tersebut Surat 33 Al-Ahzab ayat 21 Sesungguhnya Telah ada pada diri Rasulullah itu Suri teladan yang baik bagi Yaitu Bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan dia banyak menyebut nama Allah Al-Hafis Abu Surah Guru Imam Muslim Menyebut jumlah mereka 114.000 orang Kabin Malik menuncurkan Tidak ada yang mendaftar nama-nama kaum muslimin Di zaman Rasulullah Sehingga Tidak semua nama sahabat Nabi Bisa diketahui Yang jelas Seluruh sahabat Nabi Melebihi jumlah tersebut Dan insya Allah Mereka semua Masuk surga Menurut Al-Hakim An-Nai Saiburi Dalam karyanya Al-Muladrak Tingkat sahabat terbagi dalam 12 tingkatan Yaitu 1. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga Ketika masih hidup Yaitu Para Kulafah Orwasidin Dan selainnya 1. Abu Bakar Siddiq 2. Umar bin Khattab 3. Usman bin Affan 4. Ali bin Abitali 5. Abu Ubaidah bin Jarrah 6. Talha bin Ubaidillah 7. Zubair bin Awam 8. Abdurrahman bin Awam 9. Zad bin Abi Waqas 10. Zaid bin Zaid 2. Para sahabat yang masuk Islam Di Mekah sebelum Umar bin Atab Dan mengikuti majelis Darul Harkam 3. Para sahabat yang ikut serta berhijrah Ke negeri Abasa 4. Para sahabat kaum Ansar Yang ikut serta dalam Bayat Al-Qabah pertama 5. Para sahabat kaum Ansar Yang ikut serta dalam Bayat Al-Qabah kedua 6. Para sahabat kaum Wajiri Yang berhijrah Sebelum sampainya Nabi Muhammad Di Medina dan di Kuba 7. Para sahabat yang ikut serta Dalam Perang Badar 8. Para sahabat yang berhijrah Antara Perang Badar dan Perjanjian Udaibya 9. Para sahabat yang ikut serta Dalam Bayat Ridwan Pada saat ekspedisi Udaibya 10. Para sahabat yang masuk Islam 10. Para sahabat yang masuk Islam Dan berhijrah ke Medina setelah Perjanjian Udaibya 11. Para sahabat yang masuk Islam setelah Fatul Mokah 12. Para sahabat anak-anak yang melihat Nabi Muhammad Di waktu atau di tempat apapun setelah Fatul Mokah Dalam Al-Quran Terdapat 9 pengelompokan sebagai berikut 1. Orang yang pertama masuk Islam Surat 9 At-Taubah Ayat 100 Surat 9 Surat 9 Surat 9 Pertama masuk Islam Di antara orang-orang muhajiri dan ansur Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah riduh kepada mereka Dan Allah menjediakan bagi mereka surga-surga Dan mengalir sungai-sungai di dalamnya Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Itulah kemenangan yang besar 2. Orang yang diusir dari kampung halamannya Surat 59 Al-Hashar 8 Al-Hashar 8 Al-Hashar 8 Al-Hashar 8 Al-Hashar 9 Al-Hashar 9 Surat 48 Al-Hashar 8 Al-Hashar 8 Al-Hashar 9 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah Dan telah beriman Ansar Sebelum keratakan mereka Mereka mencintai Orang yang berhijrah kepada mereka Dan mereka tiada benar keinginan Dalam hati mereka Terhadap apa-apa yang diberikan Kepada mereka Orang muhajirin Dan mereka mengutamakan Orang-orang muhajirin Atas diri mereka sendiri Sekalipun mereka memerlukan Apa yang mereka berikan itu Dan siapa yang dipelihara Dari kekiran dirinya Mereka itulah orang-orang yang beruntung 5 Kaum muhajirin Hijrah ke Madinah 8 Al-Anfal Ayat 74 Al-Fatihah 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 Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rejeki nikmat yang mulia. Tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia. Mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Dan mereka itulah pula orang-orang yang beruntung. Allah telah menjadikan bagi mereka surga. Dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. 6. Orang-orang yang datang setelah muhajirin dan amsar. Surat 59 Al-Hassar ayat 10 Al-Hassar ayat 10 Dan orang-orang yang datang setelah mereka muhajirin dan amsar. Mereka berdoa. Ya Rab kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan keringkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rab kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. 7. Yang ikut perang tabuk. Beras 9 Al-Tawbah ayat 117 Al-Tawbah ayat 118 Al-Tawbah ayat 10 Al-Tawbah ayat 10 Al-Tawbah ayat 118 Al-Tawbah ayat 118 Kemudian Allah merima tawad mereka itu Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka Semua sahabat yang turut serta dalam perang tabuk Kecuali para wanita dan orang-orang yang lemah Yang ditolera Allah untuk tidak ikut serta Sedangkan ketiga sahabat yang tidak ikut perang Penjelasan tentang diterimai tawad mereka diturunkan sesudah ini 8. Sebelum Fatul Makkah Surat 57 Al-Hadid ayat 10 Walaikum warahmatullahi wabarakatuh 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati dan berperang sesudah itu Allah menjanjikan kepada mereka masing-masing balasan yang lebih baik dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia orang-orang beriman adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari kerunia Allah dan keridoannya tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud demikianlah sifat-sifat mereka yang disebut dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh diantara mereka ampunan dan pahala yang besar Imam Malik Rahyamullah berkata kami menerima kabar bahwa apabila orang-orang Nasrani melihat para sahabat yang membebaskan kawasan Sam maka mereka mengatakan demi Allah mereka itu lebih baik daripada khawar yun mengikut setia Nabi Isa dalam hal ini mereka jujur karena umat ini diagungkan dalam kitab-kitab suci terdahulu dan umat yang paling agung dan utama adalah para sahabat Rasulullah salam Allah SWT telah menyinggung mereka dalam kitab-kitab suci terdahulu Ibnul Jauzi berkata suci berlaku untuk semua sahabat menurut mayoritas ulama kelompok sahabat Nabi yang lebih tinggi statusnya terdapat kelompok sahabat Nabi yang dipandang lebih tinggi statusnya diantara kalangan mereka sendiri yaitu sebagai ulama yang dimintakan fatwanya untuk berbagai permasalahan yang mereka hadapi sahabat Nabi yang memberikan fatwa diperkirakan ada sekitar 130 orang laki-laki dan perempuan menurut ilmu Qayyim para ulama sahabat Nabi terbagi sebagai berikut satu para sahabat yang banyak berpatwa yaitu tujuh orang Bar bin Khetab Halib bin Abi Talib Abdullah bin Mas'ud Aisyah Ummul Muminin Zaid bin Sabit Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abad dua para sahabat yang pertengahan dan berpatwa terlain Abu Bakar Ummul Salamah Anas bin Malik Abu Syed Al-Qudri Abu Hurairah Usman bin Afan Abdullah bin Amr bin Al-As Abdullah bin Zubair dan lain-lain tiga para sahabat yang sedikit berpatwa hanya satu dua masalah yaitu Abu Darda Abu Al-Yasar Abu Salamah Al-Baqzumi Abu Ubaidah bin Al-Ajarah Hasan bin Ali Hussein bin Ali Mu'man bin Beshir Ubay bin Kaab Abu Ayub Abu Talha Buzar Ummu Atiyah Safiyah Ummul Muminin Hafsah binti Al-Qatab dan Ummu Khabibah demikian pengelompokan para sahabat yang semuanya generasi terbaik dan Insya Allah masuk syurga Semoga bermanfaat bagi dunia Islam bagi jembatan dalam mengenal para sahabat dan hadis Wallahu alamishawab Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax